Nah, berikut ini ilustrasi mengenai regresi OLS. Pada tabel 2.1 berikut adalah data dari 60 keluarga. Ini data ini adalah 60 keluarga. Nah, terkait data Y-nya berupa consumption expenditure, pengeluaran untuk konsumsi, lalu variable X adalah pendapatan. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya uang yang dikeluarkan untuk konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi, kalau kita gambarkan di sini, income mempengaruhi pengeluaran untuk konsumsi. Misalnya di sini, angka 55 ini artinya apa? Artinya adalah ada keluarga, misalnya ini saya sebut keluarga pertama gitu ya. Keluarga pertama punya income sebesar 80 dolar dan konsumsinya 55 dolar. Terus keluarga yang kedua di sini, income-nya sama dengan keluarga yang pertama yaitu 80, tetapi consumption expenditure-nya dia beda, itu 60. Nah, contoh yang lain misalnya di sini, untuk keluarga yang pendapatan yang 260, ini adalah data dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada tujuh keluarga di sini yang pendapatannya, kelompok pendapatan yang paling tinggi ya. Dan yang pendapatan yang paling tinggi di sini ternyata juga bervariasi nih, pengeluaran untuk konsumsi. Misalnya ini adalah keluarga ke berapa nih? Keluarga ke 60 di sini, pendapatannya sekian. Konsumsinya lebih rendah daripada keluarga yang ke 60, yaitu 980. Nah, di setiap kelompok pendapatan ini, ternyata bervariasi pula pengeluaran untuk konsumsi. Misalnya begini, dalam kelas ini ada 40 mahasiswa, terus ada 5 mahasiswa yang pendapatannya atau kiriman bulannya ada 1 juta misalnya. Sama-sama ada 1 juta nih 5 mahasiswa ini. Tetapi penggunaan mereka itu kan beda-beda. Ada yang cuma ngeluarin duit konsumsi cuma 600 ribu, ada yang habis semuanya, ada yang 800 gitu kan. Jadi beda-beda. Inilah adanya variasi dari setiap variable X gitu ya, variable income. Ini ada variasi konsumsi-nya gitu. Nah, tetapi walaupun bervariasi seperti ini, ada gambaran yang sama. Ada pola yang sama, yaitu semakin meningkat nilai income-nya, maka konsumsi-nya semakin meningkat pula. Jadi ke sana dia semakin tinggi, ke kanan. Yaitu dengan seiring X-nya semakin meningkat. Nah, kemudian di sini ada tabel. Tabel 24 dan tabel 25. Ceritanya ini tadi populasi nih. Ini populasi. Yang populasi itu kan jarang kita teliti karena datanya sangat banyak gitu ya. Misalnya ini populasi, lalu kita cuma ngambil 10 sampel. Kita ngambil 10 sampel nih. Pada tabel yang 24 ini ngambil 10 sampel dari ini tadi. Ini ceritanya populasi tapi ceritanya kita nggak tahu ini gitu ya. Terus dari sini kita mau simulasiin regresi soalnya. Jadi ceritanya ini kita ketahui. Tapi kalau dari dunia nyata kita nggak tahu populasinya. Nah, dapatlah di sini 10 sampel yang pertama. Di sini dapat 10 sampel yang kedua. Lalu dari tabel ini dan ini, ini kita bikin plot scatter-nya. Seperti ini. Untuk yang titik-titik ini, yang titik bulatan ini, ini dari sampel yang kedua. Dari tabel 25. Lalu untuk yang silang, ini kan ada silang nih. Ini dari sampel yang pertama. Lalu dari setiap sampel ini, dari sampel yang pertama yang silang ini, dibikin garis regresi namanya. Nanti ini konsepnya dari matematika, yaitu bagaimana membuat garis dari titik-titik yang ada. Nanti ini matematis kan, kita nggak bahas di sini. Nah, kemudian untuk sampel yang kedua juga dibikin garis nih. SRF ini sampel regression function. SRF. Sample regression function. Nah, SRF ini ada banyak. Karena tergantung sampel yang kita ambil kan. Kita kalau ngambil sampel, itu bisa beda-beda jadi regresinya. Gambar di sini menunjukkan bahwa saat kita ngambil sampel dari suatu populasi, maka regresi yang bisa kita dapatkan itu bisa berbeda-beda. Ceritanya di sini mau ngomongin itu. Nah, banyak kemungkinan terbentuk garis regresi jika kita ngambil sampel. Lalu pilih garis yang mana, gitu kan. Hasil keluaran software itu hanya satu persamaan regresi setiap kita melakukan regresi. Nah, terus persamaan regresi yang dihasilkan dari software itu tuh ngambil garis yang mana. OLS ini adalah salah satu metode estimasi persamaan. Atau metode estimasi parameter regresi. Parameter regresi itu yang mana sih? Itu yang simbolnya beta dalam persamaan regresi. Karena Y sama dengan beta 0 plus beta 1, X1, dan seterusnya. Nah, parameter itu yang beta ini. Beta 0, beta 1, atau bisa saya disambilkan sebagai beta I. Ini adalah parameter regresi. Dan OLS itu merupakan salah satu metode estimasi. Ordinary least square. Ini salah satu metode dalam mengestimasi beta. Beta ini nanti untuk apa ya? Untuk bikin garis regresi ini. Nah, ini kan garis ini berdasarkan suatu persamaan, kan. Nah, persamaan ini dapat dari mana? Dari salah satunya adalah dengan metode OLS, gitu. Terus OLS ini ngapain sebenarnya? Seperti yang kita ketahui di pertemuan minggu lalu itu ada konsep error, gitu ya. Error itu jarak antara, kalau kita punya garis, regresi, ini titik data aktualnya, ini garis regresinya. Kita pengen jaraknya titik ini tuh semakin dekat ke garis. Atau kita pengen garis yang benar-benar mendekati nilai aktual, lah. Intinya seperti itu. Ini misalnya data yang saya punya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data, 6 responden. Misalnya harus saya bikin garis. Ada banyak kemungkinan garis lurus dari sini, ya. Misalnya yang warna kuning, warna biru, dan warna merah. Nah, metode OLS ini memilih garis yang mana, yaitu yang nanti jumlah kuadrat errornya paling kecil. Error itu adalah jarak vertikal dari observasi kita yang dititik itu ke garis regresi. Nah, jadi nanti kalau error semua, jadi setiap titik ini kan punya error nih jarak ke vertikalnya. Nah, kalau ini di jumlah, ini dikuadratkan errornya. Lalu di jumlah error pertama, error kedua. Nah, di jumlah, garis yang menghasilkan jumlah kuadrat error yang paling kecil. Itulah garis regresi yang didapatkan dari metode OLS. Maka disebut juga OLS itu adalah sebagai metode kuadrat terkecil. Atau bisa disinggah dengan MKT. Lalu rumusnya ada, yaitu sebagai berikut. Ini rumus jadi ya, tapi ini sebenarnya dari penurunan kalkulus ini. Ada, ada, kalau kita jembreng itu penurunan rumusnya bisa satu halaman sendiri untuk mendapatkan rumus seperti ini. Ini rumus jadinya seperti ini, begitu. Beta 1, head, itu rumusnya begini. Ada dua cara, yang pertama dan yang kedua. Seperti ini ya. Oh, sorry, ini tuh beda-beda. Ini cara yang pertama, ini yang ke-cara kedua. Kalau cara yang kedua, variable X, E di sini. X ini kan X kecil. X kecil itu apa? Satu itu ini. X data dikurangi rata-ratanya. Lalu setelah dapat beta 1, kita bisa menghitung beta 0. Rumusnya sebagai berikut. Kita menghitung beta 1 dulu, baru dapat beta 0. Nah, ini kita nggak menghitung ini dari software ya. Tapi kita perlu tahu konsepnya seperti ini.